hai oke hello teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini si deni lumbara akan memberikan tutorial kembali yang mudah buat teman-teman pemula ya terutama yang sekarang lagi belajar potong rambut temen-temen ya nanti video kali ini saya kedatangan customer yang meminta potongan sedang saja tidak terlalu tipis bagian pinggir cuman meminta dengan pola tinggi dan bagian depan minta diponikan kedepan teman-teman seperti itu ya kalau istilah bahasa modelnya mungkin bisa disebut juga peran scroll bisa juga temen-temennya tapi ada pemahaman juga yang menyebutnya tuh blok ya kita harus pahami juga atau misalnya harus maklum juga karena konsumen kan enggak terlalu paham dengan nama model temen-temennya yang paling penting dia meminta model dengan potongan pinggirnya tidak terlalu tipis jadi jangan nol dan dikedepankan ya mungkin kita bisa menyebutnya dengan potongan Prince crop ya cuman dia enggak mau si poninya terlalu ke atas ya pinginnya dia di atas alis sedikit saja Oke langsung kita eksekusi teman-teman ya Oke untuk membuat potongan Prince crop atau poni kedepan pertama-tama disini karena dia enggak mau terlalu tipis jadi pertama kita mulai dengan potong bagian atasnya dulu teman-teman ya kita sesuaikan dulu bagian atasnya Nah untuk pemotongan bagian atas teman-teman bisa menggunakan teknik trapping yang universal atau misalnya yang mengurangi volume dengan yang dibagi tiga teman-teman ya seperti itu ya jadi kita bagi tiga si rambutnya disini saya enggak terlalu detail ya untuk potongan atasnya jadi teman-teman bisa lihat di tutorial tutorial saya yang lain ya untuk teknik pemotongan rambut atas yang khusus teman-temannya Oke nah seperti ini kita bagi ke dalam tiga bagian ya setelah itu kita samakan dengan bagian sebelah kiri dan kanannya ya seperti ini ya bagian sebelah kirinya udah kepotong tadi tinggal kita mengambil patokan dari yang bagian tengah kita potong seperti ini ya dari belakang bisa mulai dari depan juga bisa Oke teman-teman sambil kita melihat tutorialnya silahkan tulis di kolom komentar asal mana aja teman-teman berasal dari dari mana aja ya silahkan tulis di kolom komentar mudah-mudahan kita bisa saling bersatu rahmi bisa saling bertegur sapa juga meskipun hanya lewat kolom dalam komentar dan saya doakan juga buat siapapun yang sekarang lagi belajar potong rambut siapapun yang sekarang lagi ingin menguasai teknikal potong rambut dan ingin buka usaha pangkas rambut atau berusaha mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan juga ya kita saling mendoakan sesama pemula mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai teman-teman ya dan cita-cita dari teman-teman adalah menjadi seorang tokoh cukur yang profesional mudah-mudahan bisa diberikan keberkahan keberkahan dan jalan yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maisa seperti itu teman-teman ya oke nah untuk teknikal seperti ini ya jadi di tutorial tutorial saya saya sengaja untuk memberikan teknik yang paling mudah dan paling bisa dipraktekan oleh teman-teman ya karena disini tidak semua orang itu memahami teknik yang detail jadi makanya kan jadi subscriber saya penonton saya dan dirumbara adalah kebanyakan itu teman-teman pemula jadi saya memberikan teknik yang paling simpel dan paling mudah tapi hasilnya Insya Allah akan maksimal Oke kita lanjut tutorial teman-teman disini saya pakai ukuran nomor tiga ya dengan teknik stride tapi kita tahan karena disini polanya sedang nggak terlalu tinggi dulu ya jadi polanya sedang dulu kita memakai ukuran nomor tiga seperti ini ya jadi biar teman-teman teman-teman paham biar teman-teman mengerti santai saja ikuti videonya dan nanti pada saat menemukan model seperti ini yang meminta model seperti ini teman-teman akan mulai langsung paham dan mulai langsung bisa dipraktekan kayak gitu teman-teman ya Oke seperti ini nah disini teman-teman bisa lihat ya Bagaimana cara cara saya memainkan klipernya jadi intinya tempelkan ke kepala ya dorong ke atas tahan pakai sisir tempelkan ke kepala dorong ke atas pakai sisir nah seperti ini ya jadi kita membuat baseline atau dasaran atau pola awal dulu untuk lihat di untuk di awalan pertama teman-temannya seperti ini Oke bagian pinggir beres kita lanjut ke bagian sebelah belakang ya sama caranya kita dorong dari bawah dorong ke atas tahan pakai sisir seperti ini ya dorong dari bawah tahan pakai sisir seperti ini untuk membuat pola dasaran awalnya untuk ketipisan dipotongan ini saya enggak buat potongan yang nol atau fading yang dari kosong ya jadi saya menggunakan ukuran nomor satu paling awal ya paling bawahnya dikurang lebih di 0,3 cm atau 3 mili ya kalau ukuran nomor satu ya teman-teman seperti itu kita gosok seperti ini ya nah sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah pandai memainkan clipper dengan satu ukuran juga ini udah mulai kelihatan potongannya ya udah mulai kelihatan rapih juga potongannya segini tuh udah mulai aman Nah kalau misalnya mau tinggal dikasih trimline ini udah rapih tinggal bagiannya di opercom aja udah langsung ngeblend ya oke nah seperti ini gosok 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 nah tahan gosok tahan gosok tahan gosok tahan seperti ini ya oke pencahayaan sekarang lagi bagus ya temen-temen ya jadi gambarnya bisa lebih jelas kalau biasa-biasanya sih saya ngambil video itu sore hari ya jadi kadang-kadang gambarnya kurang maksimal kalau di jam-jam segini sini ya jam-jam kurang lebih di pagi hari menjelang tengah hari yuk cahaya mataharinya kebetulan pas ngambil video ini di luar enggak terlalu panas ya jadi mataharinya ketutup sama awan jadi menghasilkan cahaya yang bagus banget untuk buat video seperti ini jadi tampak jelas banget Oke langkah selanjutnya disini saya memakai ukuran nomor satu teman-teman dengan posisi tuas close ke atas di sini kita buat guideline atau pola bawah ya temen-temen kurang lebih di satu jari saja seperti ini kita klik kita flick sorry kita flick seperti ini ya kurang lebih di kisaran satu jari kita keliling dengan mengikuti pola baseline yang udah kita buat teman-teman Oke nah kayak gini pelan-pelan saja kalau untuk teman-teman pemula bagaimana Bang tips and triknya supaya lebih cepat atau misalnya lebih cepat lancar nyukur gitu ya sebenarnya disini saya enggak ada teknik khusus buat teman-teman pemula ya yang paling penting adalah harus sering nyukur itu aja udah ya harus sering latihan harus sering nyukur harus sering juga untuk berlatih ya Bagaimana teknik-teknik yang dipakai pada saat nyukur Bang gimana kalau misalnya enggak ada modelnya kita teman-teman kalau misalnya punya mesin di rumah punya mesin di rumah punya gunting di rumah mulailah untuk kenali alat-alat yang akan kita pakai ya kenali alat-alat yang dipakai ya seperti mesin seperti apa cara pegangnya yang benar terus lagi teman-teman bisa berlatih ke objek-objek yang sekiranya mirip dengan bentuk kepala gitu ya kalau misalnya berlatih simuk berlatihlah ke yang lengkung gitu ya terus lagi ke tangan bisa juga terus lagi sering-sering pegang mesin lah intinya jadi nanti pada saat teman-teman terjun nyukur atau misalnya pada saat nyukur itu udah aman banget tangannya ya jadi udah nggak terlalu kaku seperti itu Oke langkah selanjutnya di sini udah nomor satu saya langsung loncat ke ukuran satu setengah open jadi satu setengah dengan posisi tuas terbuka teman-temannya posisi tuas terbuka seperti ini situas terbuka seperti ini ya kita gosok seperti ini sampai ke kesambungan yang dibuat dengan nomor tiga tapi sedikit agar diangkat ya boleh teman-teman biar enggak terlalu ngegaris ya bisa juga jadi posisinya kita pakai teknik yang simuk yang kayak ngebentuk huruf C ya teman-teman nah seperti ini jadi pada saat nempel atau misalnya menyentuh kesambungan nomor tiga bagian baseline itu tidak menimbulkan garis lagi ya jadi cukup di baseline adalah garis yang paling atas ya gitu temen-temen Oke kita lanjut ke bagian sebelah kiri Oke seperti ini Oke teman-teman saya minta doanya juga kepada teman-teman semua ya sekarang sampai berdini rumbar Alhamdulillah udah mencapai dia hampir di 50.000 48 koma sekian lah kalau nggak salah ya dan mudah-mudahan saya diberikan waktu diberikan umur diberikan juga eh kekuatan juga ya untuk mencapai di 100.000 subscriber jadi saya minta bantuan dari teman-teman semua yang ikhlas yang ridho silahkan share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan ya dan bantu bantu saya juga untuk mencapai di 100.000 subscriber ya intinya motivasi saya tidak berubah ya teman-teman ya jadi saya ingin lebih berbagi lagi kepada lebih banyak orang akan lebih lebih banyak lagi kalau mungkin eh subscriber bertambah gitu ya akan lebih banyak lagi orang yang tercerahkan dengan konten-konten sederhana dari saya dani rumbara jadi kembali lagi saya enggak merasa di sini saya udah jago udah mahir enggak saya lebih ke ingin berbagi kepada teman-teman semua karena saya paham kalau misalnya untuk teman-teman yang sekarang ingin belajar itu tidak semuanya punya materi tidak semuanya punya waktu yang lu yang lapang gitu kadang-kadang ada yang kemauan tinggi cuman materinya belum ada atau misalnya eh ada untuk yang lain gitu kalau misalnya untuk kursus belum ada biaya sebagai waktunya yang mepet teman-teman yang karyawan cuman pengen bisa nyukur solusinya adalah belajar tutorial di YouTube seperti ini teman-temannya jadi teman-teman bisa belajar secara online ya dengan melihat tutorial-tutorial dari saya dani rumbara karena sekali lagi saya bilang ini tutorial dipormulasikan khusus untuk teman-teman yang pemula jadi karena banyak yang ada yang komentar juga disini teman-teman yang udah lama banyak dari potongan-potongan saya yang memang menurut mereka kurang sempurna harap dimaklum karena saya juga manusia dan disini perlu digarisbawahi ini adalah tutorial buat pemula kalau misalnya saya kasih yang terlalu detail banget ya dengan bahasa-bahasa yang memang enggak dimengerti kasihan juga teman-teman pemula ya ini nggak paham kecuali kalau misalnya udah next level teman-temannya udah eh udah ada basic nyukur itu aman banget dikasih teknik yang detail banget dan bahasa-bahasa yang mungkin lebih keren lagi tapi kalau misalnya untuk teman-teman pemula saya lebih menang mengedepankan kepada logika atau misalnya teknik yang sederhana cuman teknik sederhana mudah dipahami dan gampang dipraktikan kayak gitu teman-teman ya seperti itu pemahamannya jadi saya selalu menerima masukan-masukan dari teman-teman semua termasuk dari yang senior jadi kita saling bantu juga karena kita hidup tuh di dunia enggak serius serau nggak 100 tahun temen-temen ya jarang yang sampai 100 tahun jadi mumpung kita hidup mumpung kita masih dikasih napas mumpung kita masih dikasih sehat berikanlah yang terbaik termasuk berbagi ilmu seperti ini ya jadi alhamdulillah saya juga apresiasi banget saya sangat bersyukur jadi banyaknya doa-doa positif dari teman-teman yang sekiranya bisa membuat saya bertahan sampai sejauh ini Oke kita lanjut ke tutorial temen-temen ya kita udah ketahapan opercom disini ya jadi opercom ini adalah untuk merapikan bagian ujung-ujung rambut yang memang masih ada patahan-patahannya sedikit temen-temen ya Oke seperti ini jadi temen-temen bisa lihatnya ketipisan bawah nomor satu sebenarnya udah cukup untuk buat potongan yang namanya teper ya seperti dalam catatan ya ada yang pemahamannya temple teper di fading bagian jambang sama bagian belakang terus ada juga yang seperti ini tipis ya tipis seperti ini bagian bawahnya tipis cuman masih bisa dikasih trim lain ya masih bisa dikasih trim nah seperti ini ya Oke kita cross-check bagian depan ya tadi udah dipotong nah sekarang kita akan rapikan bagian lagi ya di sini jadi bagian poninya inginnya natural ya karena anak-anak sekarang tuh jarang yang suka klimis-klimis ya sebenarnya temen-temen ya jadi perlu diketahui juga hampir di semua daerah Hai jadi mereka tuh nggak terlalu suka model-model yang terlalu rapih yang klinis-klinis itu nggak terlalu suka jadi lebih kepada sekarang tuh anak-anak sekarang usia-usia SMA usia-usia SMP tuh suka-suka rambut yang natural yang cuman diacak-acak doang udah langsung jadi ya gitu ya jadi makanya kita sebagai penyedia jasa juga harus update atau misalnya harus paham dengan kemauan mereka itu jangan sampai model-model yang kita rekomendasikan juga ya eh cenderung kurang 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 update atau misalnya ya tidak sesuai dengan usia mereka jadi saya rekomendasikan adalah model-model yang memang yang lagi happening ya yang sekarang lagi ini banget ya yang sekarang lagi in banget supaya mereka juga cocok dengan potongan kita dan mereka bisa tetap menjadi langganan kayak gitu temen-temen ya seperti itu teman-teman nah seperti ini ya jadi ini poninya dikedepankan seperti ini dan kita sesuaikan potongan juga potongannya supaya lebih mantap oke nah disini kita styling pakai pinjer ya pakai tangan ya pakai jari bisa untuk melihat posisinya apakah sudah pas apa belum di sini ya Oke kita lanjut teman-teman ke langkah selanjutnya ya di sini nah kita masuk ke tahapan trim lainnya jadi kita membuat lakukan atau penegasan garis di bagian tepian rambut paling bawah kita mulai dari lakukan yang jambang dulu pelipis seperti ini ya kita lanjutkan ke bagian atas telinga dan ke bagian belakang nah di sini kalau misalnya teman-teman pingin eh tegas ya jadi saya sarankan memakai ukuran nomor satu atau satu open jadi garisnya kelihatan lebih tegas ya kalau misalnya udah ukurannya paling bawah 0,5 ya 0,5 itu akan cenderung tidak terlalu kelihatan untuk bagian garis ya bagian trim seperti ini jadi kalau misalnya ukuran nomor satu tuh bisa kelihatan teman-teman ya kelihatan rapi kelihatannya tegas banget garisnya gitu ya kalau misalnya teman-teman yang ada customer yang men yang suka ya dengan yang tegas-tegas jadi teman-teman bisa kasih ukuran nomor satu atau satu open ya biar lebih kelihatan garisnya tegas seperti ini oke siap nah disini yang saya pakai seperti biasa ya kemei 1949 ya kemei 199 saya pakai jadi ini adalah trim rekomendasi yang memang dipromulasikan khusus untuk tukang cukur juga sih ya karena di sini sebelahnya udah rapat banget terus lagi keterjamannya udah lumayan juga untuk harga di kisaran 200ribuan ya udah aman banget Oke untuk bagian belakang di sini kita kasih natural ya kita kasih biasa natural saja jadi jangan dipotong bagian belakangnya kita naturalkan kita tipiskan supaya tampilannya lebih kelihatan pres ya dan spres pokoknya kelihatannya jadi nggak terlalu kaku tapi kembali lagi kepada customer nya jadi kita tanyakan juga kepada customer ini pinginnya seperti apa nih modelnya nih pingin dipotong bagian belakang atau misalnya dinaturalkan jadi kembali lagi kepada pilihan konsumen tapi yang paling utama adalah kita jalin komunikasi ya kita jalin komunikasi kepada customer jadi bagaimana bagaimana maunya supaya dia cocok juga dengan potongan kita kayak gitu Oke kita lanjut teman-teman kita membuat akan membuat tekstur untuk bagian atas ya jadi supaya kita memaksimalkan juga kita crosscheck lagi potongannya ya siapa tahu masih ada potongan yang memang kurang sempurna di sini kita keresik lagi bekas potongan yang pertama tadi ya kita crosscheck nah disini ada beberapa yang memang kurang-kurang seimbang untuk posisi rambut atasnya ya nah seperti ini Oke Hai 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 nah ini pakai yang namanya teknik point cutting teman-teman teknik point cut adalah teknik untuk membuat tekstur di bagian atas rambut ya dengan teknik seperti ini ya jadi membuat bentuk-bentuk yang kayak duri-duri seperti itu ya jadi bisa juga memakai gunung penipis cuman kalau misalnya pakai gunung penipis ini terlalu ini ya terlalu hancur air terlalu lembut ya kalau saya pakai point cutting seperti ini ini cenderung lebih aman cenderung lebih kelihatan ini ya natural hasilnya teman-teman bisa lihat ya jadi ini French crop potongannya cuman cuman tidak terlalu pendek cropnya ya jadi teman-teman bisa membuat opsi kalau misalnya teman-teman pingin poni depan cuman tidak mau terlalu pendek jadi kita padukan dengan bagian bawahnya adalah medium teper ya jadi teper cuman tidak terlalu tinggi di sini atasnya juga poninya enggak terlalu pendek ya jadi bisa dipadukan dengan potongan-potongan yang lainnya juga ya ini bisa call atasnya French crop bisa juga dengan fading bisa ya dengan high-fade dengan medium-fade bisa juga dengan neck teper atau temple teper bisa juga teman-teman Oke kita sempurnakan seperti ini ya untuk potongannya nah disini udah kelihatan hasilnya Oke oke cukup seperti itu teman-teman ya jadi ini adalah hasil dari potongan sebenarnya kita akan lihat preview seperti teman-teman hasilnya ya jadi potongan bawah kita gunakan ukuran nomor satu paling bawah ya bagian atasnya kita potong dan kita kasih tekstur supaya kelihatan lebih natural ini adalah potongan peperit anak muda yang hampir 100% cocok banget untuk diterapkan di usia-usia seperti ini teman-teman Oke terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai jumpa di video video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gas gun selamat menikmati selamat menikmati